siap langkampung ya dah siap langkampung nanti bobok aja di belakang ya ya ada apa aja nih dah siap nih apa pimples nih pimples ya pimples kuih-kuih snack ya keju juga nih kalau mau topi baru siap dengan boneka topi baru punya siapa Oke sepatu Oh sepatu bawah barang-barang itu ya ya ini malam kedua kita mau balik lagi ke calang semalam baru sampai ke Panga ke Panga malam kedua dalam perjalanan pasukan Alhamdulillah masih fit semuanya mudah-mudahan semua fit pilot fit kopilot fit nanti kita sesuaikan saja di jalan teman ikutin terus perjalanan kami jangan lupa berikan komentar like dan share dan subscribe channel berikan komentar atau rekomendasi saya akan buat video apalagi ini selanjutnya sekarang jam 8 malam tepat eh kita prediksi kalau waktu normal sih tiga jam ke Panga tapi kita santai aja ya paling jam 12 malam harus sampai eh kopilot fit udah berangkat baiknya malam kita cek barang-barang apa perlengkapan seadanya yaitu apa namanya ban apakah tekanan angin ban cukup ini cukup kemudian lampu-lampu apakah nyala semua tadi tadi sudah kita cek Alhamdulillah aman semua lampu hidup normal nggak masuk biar kita tutup pintu ikut 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 oke malam ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan ini malam kedua kita di jalanan masih pasukan dengan anak bayi ini satu masih fit ya dua lagi masih bautin yang penting kemudiannya satu perang-perangnya bagi makan donat gendel dan dengan donat gendel yang ikut adonan saya bersama kopilot saya malam ini kopilot siap siap oke kalau kopilot siap kita belum siap jadi baru keluar dari ban Aceh dari ban Aceh ini masih ban Aceh bentar lagi kita ke Aceh besar menurut jadi perjalanan malam ini kita akan tempuh kalau perjalanan normal itu tiga jam dua jam setengah sejauh 180 km kita jalan terlalu rata 80 km per jam ini waktunya ini salah sarawai juga oke ikutin terus teman-teman berikan rekomendasi saya akan buat video apa lagi yuk yuk ini nah kita udah di gunung pertama dari harap anda Aceh di domparo nih di depan ada satu unit mobil penumpang mobil kia malamnya gak sepi teman-teman sih di jalan gunung karena ini malam selasa ini enggak ada orang harus balik kita berdua nih anak-anak ada berat saya sama nah ini tanyakan paling paling menegangkan menjakan patah kadang harus laporan kedua lagi naik dengan hidupan ikutin terus perjalanan kita malam ini malam kedua malam perjalanan nah ada yang besar nih berkemen kita lewatin aja ini muatan semen juga dulu udah lapar nih bocah enak kali tidur nih ini satu kali tidur kanan lu buat kopilot saya adalah lapar maklumlah lagi lagi proses isi ulang satu lagi ini lagi jepit kerennya kayak kijang keren ekstra ini sambil bukari dulu minuman minuman bocah rasa anggur ini 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 agak panas lampu led ini gak panas nih ini oke kita berangkat lagi kita berangkat lagi lampu kiri kanan aman kita cek depan LED nya oke aman oke let's go ini kami lagi makan nih dengan malam lapar ada tahu dan sisa-sisa buak puasa tadi kita sesuaikan aja baik ya udah tengah malam di jalanan kayak gini anak-anak ada tidur bayi juga ada tidur mamak bayi si ulang nah ini udah di lamno baru aja lewat SPBU lamno yang sering kita serah disitu hari malam ini kita langsung non stop kecuali ada nanti ada ke kamar mandi sebentar kita berhenti di masjid dan kita non stop malam nih jam jam setengah 12 kita serhat sebentar mata agak lalulah kita berhenti pas di pinggir jalan dekat dengan orang Tadarus masjid masjid di sekarang mati kalau kita jalan sekitar satu jam lagi udah sampai di garasi jam 1 lewat 16 menit jadi memang sempat ketiduran sebentar di SPBU terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kita pada malam hari ini jangan lupa like komen dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat baik surat dan selamat menemu sahur terima kasih